Kuasa hukum pergi setiawan, Tony Rem membeberkan cerita di balik sosok Kapolda Jabar Irjen Paul Ahmad Wiagus yang tak kunjung menampakkan dirinya ke publik di kasus Vina Cirebon. Dari awal bergulirnya kasus pembunuhan dua sejoli itu, Ahmad Wiagus irit bicara. Bahkan, Tony Rem sempat mendengar gonjang-ganjing terkait Ahmad Wiagus dengan dirkrimum Polda Jabar, kombesurawan yang tak sepaham. Pasalnya Direktur Kriminal Umum Kombesurawan dinilai Tony hanya mengikuti penyidikan di tahun 2016 yang banyak kejanggalan. Salah satunya, kata Tony, perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku tidak pernah terungkap. CCTV dan ponsel yang polisi amankan di sekitar lokasi kejadian juga tak pernah dibuka. Kendati demikian, Tony Rem meyakini masih ada harapan di tengah kebuntuan penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sosok yang diharapkan mampu mengungkap kasus itu ialah Irjen Ahmad Wiagus, yang tak sepaham dengan kombesurawan. Di tengah badai desakan publik yang meminta Ahmad Wiagus dicopot, Tony Rem menilai sebaliknya. Justru, Ahmad Wiagus diakininya bisa mengusut kasus tersebut. Pasalnya, Ahmad Wiagus merupakan eks penyidik KPK yang masih memiliki integritas. Jika kasus ini diusut dari hulu oleh Kapolda Jabar, Tony Rem yakin kasus ini bisa terungkap secara terang-benderang. Eks kabar eskrim, Komjenpol Purnawirawan Susno 2G tak habis-habisnya kembali melancarkan kritikan pedas ke institusinya sendiri. Bahkan, secara belak-belakan, ia meminta agar Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiagus untuk mundur. Menurut Susno, sikap itu terlihat lebih terhormat ketimbang jabatannya dicopot. Susno beralasan karena Ahmad Wiagus terlihat, membelai, menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang hingga kini masih gelap. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, segendang sepenarian dengan pendapat Susno. Ia meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kapolda Jabar saat ini. Menurutnya, Ahmad Wiagus layak untuk dicopot. Bahkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, keheranan dengan Kapolda Jabar yang tak kunjung muncul ke publik.